siapkan alat dan bahannya aku pakai benang poli jari dan hoop 4x0 dari tulip buat slip knot lalu buat 25 rantai masuk di lubang rantai sebelumnya isi 1 lubang rantai dengan 1 single crochet jumlahnya ada 24 single crochet sampai di ujung buat 1 rantai lalu dibalik buat lagi 24 single crochet untuk baris yang kedua ini selesai baris yang kedua lanjut di baris yang ketiga buat 1 rantai dan dibalik buat lagi 24 single crochet setelah selesai hasilnya seperti ini, ini sudah jadi satu motif kemudian kita buat motif yang kedua dengan cara yang sama tambahkan 1 rantai lalu buat 25 rantai jadi totalnya itu ada 26 rantai untuk motif yang kedua dan motif yang ketiga kemudian masuk di lubang rantai sebelumnya isi dengan 24 single crochet sampai di ujung lewati satu lubang rantai ini langsung buat 1 rantai dan dibalik untuk motif yang kedua ini polanya sama seperti motif yang pertama yaitu buat 24 single crochet bolak balik sebanyak 3 baris ini baru sampai di baris yang kedua lanjutkan sampai di baris yang ketiga selesai motif yang kedua lanjut di motif yang ketiga buat 26 rantai lalu masuk di lubang rantai sebelumnya buat 24 single crochet satu rantai yang terakhir ini tidak usah diisi ya setelah langsung buat 1 rantai dan dibalik lanjutkan sampai mendapatkan 3 baris single crochet bolak balik setelah mendapatkan 3 motif seperti ini kemudian buat 1 rantai lalu masuk di setiap lubang rantai ini diisi dengan single crochet satu motif isinya ada 4 single crochet satu rantai ini dilewati langsung ke motif berikutnya buat 4 single crochet selamat menikmati sampai di ujung lipat bagian rajutan seperti ini lalu disini kita isi dengan 4 single crochet berikutnya juga seperti itu ya dilipat lalu diisi dengan 4 single crochet selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang pertama lalu buat 40 rantai gabungkan lagi dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya kita lanjut ke step yang kedua ini aku ganti benangnya buat slip knot lalu buat 25 rantai masuk ke lubang rantai sebelumnya buat 24 single crochet sampai di ujung buat 1 rantai dan dibalik buat lagi 24 single crochet bolak-balik lanjutkan sampai mendapat 3 baris selesai 3 baris hasilnya seperti ini lalu putus benangnya dengan korek sisakan sedikit seperti ini kemudian buat lagi 2 bagian dengan cara yang sama dan sekarang kita akan menyatukan dengan step yang pertama tadi selamat menikmati 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 video ini, semoga suka dan bermanfaat